Intro Untuk mendukung program percepatan vaksinasi, Pemkap Cilacap segera meluncurkan aplikasi dalam waktu dekat ini. Aplikasi yang diberi nama Viva Cilacap akan memudahkan masyarakat mendaftar lewat online serta menjangkau titik fasilitas kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasinya. Sehingga peserta vaksin tidak perlu antri karena sudah ditentukan tempat dan waktunya. Bupati Cilacap atau Suwarto Pamuji mengatakan dengan aplikasi vaksin akan memudahkan masyarakat mengikuti jadwal vaksinasi sebab dalam aplikasi tersebut akan ditentukan waktu dan tempat vaksinasinya. Selain itu, agar cakupan vaksinasi bisa lebih luas, Bupati juga akan menambah jumlah vaksin pada bulan Agustus mendatang. Bupati mengakui saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan vaksin karena harus bergilir sesuai dengan tahapan kelompok prioritas yang telah dijadwal seperti kelompok lansia dan pralansia serta para pekerja aktif atau pelayanan pabrik sehingga jatah vaksin untuk masyarakat umum masih terbatas. Aplikasi resmi buatan Pemkap Cilacap ini akan resmi di-launching dalam waktu dekat dan selang hari sebelumnya link aplikasi akan dipublikasikan kepada masyarakat. Cara mendaftarnya dengan membuka aplikasi kemudian memasukkan data diri dan memilih fasilitas kesehatan kemudian akan muncul di semua kecamatan mulai dari puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang terdapat vaskes tersebut. Sekarang beberapa sudah membuat aplikasi aplikasi sekarang daftar vaksin itu tidak harus cukup melalui aplikasi dengan aplikasi ini nanti akan mempermudahkan jam tanggal vaksin, hari vaksin, tempat vaksin, dan jamnya pasti harus tepat dan tidak perlu antri karena sudah tahu tempatnya Jadi pemerintah tadi sudah disampaikan, vaksin besok bulan Agustus, bulan depan itu sudah banyak lagi Memang sekarang susah, tapi melalui aplikasi tadi nanti semua kebagian dan semua masyarakat Cilacap harus kebagian Sementara itu, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat menyampaikan bahwa semua unsur pimpinan Forkopimda dan stakeholder mendukung program serbuan vaksinasi Harapannya, di bawah komando bupati sebagai Ketua Satgas masyarakat Cilacap siap menghadapi COVID dengan cara vaksinasi Serbuan vaksinasi yang digelar Kodim 0703 Cilacap yang dilakukan di dua tempat yakni Gedung Patra Graha Pertamina Cilacap dan area PLTU Cilacap vaksinasi digelar selama dua hari Menyasar karyawan perusahaan dan masyarakat sekitar ditarget lebih dari 5.000 sasaran Harapannya semaksimal mungkin di bawah komando bupati Ketua Satgas Tugas masyarakat Cilacap siap menghadapi COVID caranya dengan maksimal vaksin Kalau belum maksimal masih diupayakan karena Indonesia bukan produksen dari vaksin itu sendiri tapi untuk Cilacap kita akan upayakan bahkan tadi bupati komunikasi komunikasi lintas sektor termasuk DPD, termasuk bahkan partai politik untuk mendorong DPP-nya untuk menurunkan vaksin di Kabupaten Cilacap Kita targetkan 2.000 di hari pertama itu 1.000 tapi Alhamdulillah bisa tercapai 1.013 orang dan hari ini sudah ada maksud datanya hampir 1.200 jadi kemungkinan bisa melebih dari target kita harapan kita ini adalah vaksin yang pertama maka nanti Pak Dandim akan mencoba lagi untuk mendapatkan hal yang sama nanti di vaksin yang kedua Pada kesempatan tersebut Bupati Tato Suwarto Pamuji menyerahkan bantuan 1.000 box masker untuk warga dari CSR PLTU Cilacap yang diterima oleh Camat Kesugihan Basuki Priono acara tersebut juga dihadiri Dandim Cilacap, Latkol Infantri Andi Avandi Kapolres Cilacap, AKBP Leganek Mawardi dan sejumlah pejabat Forkompinda Dari Cilacap, tim Liputan Satelit TV mewartakan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!